Pusat perbelanjaan The New World di Bangkok, Thailand telah ditinggalkan dan tak digunakan lagi sejak tahun 1997. Bangunan yang tinggal 4 lantai tanpa atap ini telah menjadi surga bagi berbagai jenis ikan. Mall yang dibangun pada tahun 1982 dan memiliki tinggi 11 lantai ini cukup tinggi di daerah sekitarnya. Tetapi kemudian terungkap bahwa ternyata pengembang hanya memiliki izin untuk membangun sebuah gedung berlantai 4. Pada tahun 1997, Mahkamah Agung Thailand memerintahkan pembongkaran 7 lantai dari mall tersebut dan hal ini meninggalkan lubang menganga di bagian atap. Selama bertahun-tahun hujan merubah lantai dasar mall menjadi kolam dangkal dan kemudian menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk. Untuk melawan masalah nyamuk, penduduk di sekitarnya membeli ikan dari berbagai macam spesies dan dilepaskan di mall yang telah menjadi kolam tersebut untuk memakan nyamuk dan larvanya. Selain warga setempat, hanya beberapa orang yang tahu tentang kolam ikan di mall tersebut. Sampai baru-baru ini ketika foto-foto kolam ikan tersebut diunggah ke sosial media, membuat banyak orang berbondong-bondong mendatangi bekas mall tersebut. Para pejabat kota mengkhawatirkan keamanan pengunjung karena bangunan dimilai rawan beruntung. The Bangkok Metropolitan Administration akhirnya memutuskan untuk menangkap semua ikan-ikan di sana dan membuang air dari bangunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!